Pemirsa Wapres RI Yusuf Kala bertemu dengan Wapres Amerika Serikat Mike Pence saat memasuki hari pertama Sidang Majelis Umum PBB. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump seperti perkiraan semula menggunakan pidatonya untuk mengungkapkan berbagai pencapaian pemerintahannya namun mendapat reaksi tak terduga dari pemimpin negara-negara lain yang hadir. Berikut laporan selengkapnya oleh tim VOE. Reaksi spontan para pemimpin negara yang menghadiri Sidang Majelis Umum PBB terhadap pidato Donald Trump mengawali pidato Presiden Amerika. Dalam pidatonya, Trump menekankan kemajuan yang telah dicapai dengan Korea Utara sambil terus mengkritik Iran. Seperti pidato perdananya tahun lalu, Trump juga menekankan kedaulatan Amerika Serikat dan menyatakan bangsa-bangsa lain juga berhak menentukan kebijakan sendiri. Sementara bantuan Amerika hanya akan ditujukan bagi negara yang bersahabat. Pidato Trump mendapat berbagai reaksi termasuk dari Wapres Yusuf Kala yang memimpin delegasi Indonesia. Kediatanya dia lebih komunikatif, lebih tenang. Dan itu bagus. Karena sering orang mengatakan kalau Amerika saja batu, dunia bisa flu. Hari ini dia akan tenang, jadi kita tenang juga. Pada hari pertama Sidang Majelis Umum PBB, selain pembukaan dan resepsi formal, Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala juga mengadakan pertemuan dengan putusan khusus Sekjen PBB Paksima dan jamuan santap malam dengan Perdana Menteri PG. Juga pertemuan tingkat tinggi soal pasukan pemelihara perdamaian di mana Indonesia ingin lebih berperan. Indonesia mulai skipping itu tahun 50-an, tahun 56. Itu dengan ke Kongo, sampai sekarang. Wapres Kala juga bertemu Wapres Amerika Serikat, Mike Pence, membahas berbagai isu bilateral. Wapres Kala akan berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum pada hari ketiga atau 27 September mendatang. Dari Markas PBB di New York, Vina Moptadi dan tim VOA.